Intro Warga RT3 RW3 Desa Doreng, Kecamatan Wonosalam, Kepupaten Demak ditunjuk sebagai peserta lomba kampung juara LKJ 2022 yang diadakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DIN PERGIM, Kepupaten Demak. Warga pun menyambut dengan antusias pelaksanaan lomba tersebut. Halaman rumah warga tampak ditata dengan cantik. Aneka bareng bekas seperti ban mobil bekas dimanfaatkan untuk mempercantik taman. Pemberian nama kampung Pelangi pun memiliki filosofi, yaitu menggambarkan latar belakang profesi warga yang beragam. Mulai dari buruh bangunan, pedagang, petani, hingga PNS yang hidup dengan harmonis. Dari mulai kita ditunjuk untuk dilombakan untuk tingkat kabupaten, Pak. Alhamdulillah warga sini antusias dengan kebersihan. Berarti sebelum itu sudah antusias? Iya, dari mulai ada lomba untuk tingkat kabupaten. Kebetulan itu pot-pot bunga kita buat dari bekas ban mobil, Pak. Ban motor, ban mobil. Nanti saya kasih tahu warga sini, kalau ada kebetulan ban di pinggir jalan, saya suruh bawa pulang, Pak. Sementara itu, Camat Wonosalam berharap lomba kampung juara ini akan memacu warga agar senantiasa hidup sehat. Ya, intinya desa yang kami tunjuk, terutama kampung yang ditunjuk oleh desa, sesuai dengan rekomendasi kami, ini sangat apresia sekali untuk mengikuti kegiatan penilaian kampung juara tingkat kabupaten. Jadi, harapan kami dengan adanya penilaian kampung juara ini bisa menjadi kampung-kampung di desa-desa yang kami tunjuk dan secara keseluruhan di wilayah Camat Wonosalam bisa menjadi contoh untuk menata, membersihkan kampung, membersihkan rumah, menanam pohon, maupun menanam tanaman hias, maupun menanam tanaman jamu-jamuan itu dengan kesadaran mereka sendiri dan hasilnya nanti juga bisa dimanfaatkan sendiri. Camat Wonosalam juga berharap warga terus membiasakan untuk menata lingkungan karena manfaatnya dirasakan masyarakat sendiri. Ardi Ansyah melaporkan dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah.